Hai Sobat BKN, sudah tahu belum alur pengajuan pelayanan bantuan hukum di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian? Kalian sekarang dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan bantuan hukum di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian BKN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, untuk mengelenggarakan kekuasaan maka Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya ke BKN. Berkaitan dengan kewenangan pelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN. Manajemen ASN terdiri atas manajemen PNS dan manajemen PPPK. Dalam keduanya dikatakan bahwa manajemen ASN salah satunya meliputi berkaitan dengan perlindungan. Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 92 Ayat 3 dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS Pasal 308 Ayat 3 Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan Pasal 176 Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian memiliki fungsi untuk melaksanakan pertimbangan dan nasihat hukum, pelaksanaan dan koordinasi pemberian bantuan hukum, dan pendampingan beracara di pengadilan. Permohonan bantuan hukum hanya dapat diberikan kepada pegawai BKN Pusat, BKN Kantor Regional, dan UPT melalui unit kerja, bukan secara individu. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian hanya dapat melakukan pendampingan hingga ke tahap pengelidikan. Selain memberikan pendampingan, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dapat juga dihadirkan sebagai saksi dan atau ahli. Dalam beracara di pengadilan, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian berperang sebagai kuasa hukum Kepala BKN dan pejabat BKN. Ada pun alur pelayanan pemberian bantuan hukum di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian ialah sebagai berikut. Pertama, pimpinan unit kerja menyampaikan surat permohonan ke Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian. Kedua, pimpinan unit kerja menunggu respon surat permohonan dari Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dan akan dihubungi kemudian. Ketiga, pemberian bantuan hukum dilakukan. Sobat BKN bisa berkonsultasi secara langsung kepada kami ke Unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian. Untuk info lebih lanjut, bapak, ibu, atau saudara dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini. Atau bisa juga kirim email ke sini. Terima kasih.